Kericuhan kembali terjadi antara ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yang menuntut pembatalan kenaikan biaya uang kuliah tunggal Angkatan 2024 dan pihak pengamanan kampus Senin lalu. Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Senin lalu kembali berunjuk rasa di depan gedung rektorat kampus mereka. Pada unjuk rasa ratusan mahasiswa yang kedua kali ini, mahasiswa tidak berhasil menemui rektor. Untuk menanggih janji soal tuntutan mereka membatalkan kenaikan besaran uang kuliah tunggal UKT yang ditetapkan rektor secara sepihak untuk mahasiswa baru tahun 2024. Saling dorong kembali terjadi ketika ratusan mahasiswa yang hendak masuk ke dalam gedung rektorat dihalangi oleh petugas pengamanan kampus. Akibat saling dorong, sejumlah kaca di pintu masuk gedung rektorat pecah berantakan. Akibat situasi yang makin memanas menjelang sore, pihak kampus mendatangkan anggota kepolisian dari Satuan Sabara Polres Tawanyumas. Mahasiswa mendesak agar rektor Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto mengundurkan diri dari jembatannya bila kenaikan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru tidak dibatalkan. Menanggapi tuntutan para mahasiswa, pihak rektorat Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto menyatakan rektor tengah berada di Jakarta untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pencabutan keputusan kenaikan biaya uang kuliah tunggal tahun 2024 dan menetapkan besaran biaya kuliah bagi mahasiswa baru. Dan untuk sementara, registrasi ulang secara daring bagi calon mahasiswa baru 2024 yang lulus melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP dihentikan sementara. Penginginan mahasiswa bahwa peraturan rektor nomor 6 itu minta dicabut. Kita sudah melakukan itu dan melakukan rapat di hari Sabtu dengan pimpinan, dengan dekan, dengan ketua lembaga dan unit-unit terkait untuk membahas tentang NKT ini. Nah, dari hal itu Pak Rektor hari ini ke Jakarta dalam rangka untuk membahas atau mengkonsultasikan apakah pembahasan di pimpinan ini bisa disetujui atau tidak. Hingga Senin petang, ratusan mahasiswa masih menduduki gedung rektorat. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Sudirma nomor 6 tahun 2024 memantik keresahan terutama bagi para orang tua dan mahasiswa baru tahun 2024 yang lulus melalui jalur SNBP. Sebab, besaran kenaikan uang kuliah tunggal yang berkali lipat dibanding tahun 2023 dan baru diumumkan saat calon mahasiswa jalur SNBP dinyatakan lulus dan melakukan registrasi ulang secara daring. Besaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa angkatan 2024 Universitas Jenderal Sudirma memicu keresahan karena kenaikan yang cukup tinggi dibanding UKT tahun sebelumnya. Contohnya untuk jurusan S1 hukum, pada kelompok 3 saja besaran UKT naik 2 kali lipat dari 2 juta rupiah menjadi 4 juta rupiah per semester. Sedang kenaikan tertinggi pada UKT kelompok 7 yaitu dari 3 juta rupiah menjadi 13 juta rupiah atau naik lebih dari 4 kali lipat setiap semesternya. Sedang untuk jurusan lainnya seperti jurusan Sarjana Peternakan, kenaikan uang kuliah tunggal untuk golongan 3 terbilang tidak besar yaitu dari 2 juta menjadi 2,5 juta rupiah atau 20 persen. Namun, kenaikan UKT untuk kelompok 4 dan 5 naik dari 2,2 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah atau lebih dari 3 kali lipat. Dan UKT kelompok 5 naik dari 2,5 juta rupiah menjadi 12,5 juta rupiah atau naik 5 kali lipat. Mertianto melaporkan dari Banyumas.